Hai semangat Pak ini tugas bapak ini 0 km2 km2 kayaknya Merdeka kalau takutnya ya menyamu kelihatannya arsiteknya yang terbentuk bangunan bahan kayu dinding kayu jendela kayu atapnya genteng mimpi besar untuk membuat masjid pagi oke ini 24 jam ya dan roti gitu oke mari kita sarapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sahabat semua mudah-mudahan kabarnya sehat selalu oke pagi ini saya ada di kota pantal binang saya akan mencoba goes muter-muter di dalam kota pagi ini cuaca Alhamdulillah cukup cerah matahari sudah terlihat di sana dan semalam nampaknya pekat hujan pagi ini cerah sekali dan udara disini cukup dingin oke saya tadi suka dari daerah kacang pedang ya oke ini saya poin pertama ada di simpang jadi simpang setuju atau interseksion setuju di simpang setuju itu ada bangunan seperti ini seperti tuku ya mungkin ini mungkin pos ya ini masih pagi ya jadi belum begitu ramai kita lihat museum jual SHD kalau malam disini ini kayaknya rame untuk orang pada nongkrong kita lihat banyak tempat makan orang pada ngopi di sepanjang atau daerah kota ini di jalan-jalan di kota pagi kita bilang retro cafe wah ini masih nuansa pele dunia ya kita lihat bendera-bendiranya oke saya lanjut ke arah utara kalau menurut saya ini ada tuku di tengah jalan mohon maaf saya belum tahu tuku apa ini namanya oke saya lanjut lagi tan kastil rs bagi timah pelabuhan pangkal balam kantor pos pasar pagi oh iya oh iya setelah kiri saya ini museum timah indonesia museum timah indonesia MTI oke saya jatuh bukanya saya kira-kira perlu berhenti sebentar disini ya untuk lihat kita lihat kita tahu bahwa pulau bangga bangga belitung itu terkenal dengan kambang biji timahnya ya dan untuk gambaran sejarahnya di depan ini ada lokomotif ini cukup lama kelihatannya dibuat tahun berapa ya kayaknya sudah kuno dan ada juga semacam ceruk apa-apa ya ini untuk menggaruk ini tampak depan dari museum timah indonesia terletaknya perlu untuk masuk ke dalam sini melihat sejarah timah di indonesia yang sampai sekarang masih terus ada oke selamat pagi ya saya ada di jalan ini udah lama pak tugas disini pak hampir dari 2007 hahaha emang masih disini ya pak youtube ya iya 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 semangat pak kita tiba di depan pol resta pangkal pinang magah gedungnya juga salam presisi oh kalau ke kanung kita sungai lihat RS kapitimah Bukit Baru terkiri kita coba belok ke kanan pilok kiri tidak boleh langsung tapi kalau itu boleh ya ada perempatan di sebelah kiri ini perempatan gede sekali nah ini dia Transmart Mall mungkin ini mall yang paling besar di pangkal pinang lengkap dengan wahana ikuran mainan anak-anak ada bioskop juga ya pagi ini belum buka yang jelas baru jam 7 pagi pagi halo hai ini rumah sakit Baktitimah pangkal pinang batu rusak sungai lihat kalau lurus pangkal arang tetapang kalau kanan jalan ini wow bagus caranya bagus caranya main air 10A main air 10A tersebut oh pernah marah ya di Baktitimah memang bersih kotanya ini kita lihat dari agak jauh rumah sakit Baktitimah pangkal pinang gedung timah indonesia timah epika ya ini transmat, mall transmat lurus, hati-hati siap, kita hati-hati jangan lupa ke jurnas basket, ada pak eric via hotel ini 24 jam ya, semoga 24 jam cinta IPC, ada taman di depan lurus, masih hati-hati pagi pak pulsek Taman Sari pulsek Taman Sari saya berada di monumen atau tuku 0 km di pusat kota Pangkal Pinang di sini ada arah mata angin ya, menuju arah kemana-kemana musik 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 pulsek pusat tulisnya penerbit pusat buang taller Premier di belakang rumah wali kota ya ini ada Taman Taman Saril oh iya itu ada tulisannya itu ada Prasasti Masri tempatnya bagus kelihatannya masanya lewat mana ya kayaknya lewat sana itu kembalinya Republik Indonesia ke Jakarta di dalam Taman ada panggung nampaknya coba naik oke muter-muter nah karena saya bangun di dalam sana tetap tutup Oh ada teman goes nah ini bagian depan waduh rame sekali kayaknya baru ada acara ini di seputaran alun-nalun Bangkal Pinang tadi informasinya ada festival UMKM ya kalau nggak salah Oh yang dimaksud Taman Saki tadi adalah Wilhelminapap Pangkal Pinang sejak tahun 1913 Wow sudah lama juga ya Alhamdulillah ternyata gudeg Jogja dan angkringan meng Indonesia juga ya angkirkan kopi jas nasi uduk nasi kuning ini di deket alun-alun Bangkal Pinang kalau ada yang pengen pengen gudeg dan angkringan silahkan yang berada di Pangkal Pinang merapat ke samping alun-alun samping alun-alun Bangkal Pinang nah dan ini Tongji kopi salah satu tempat ngopi favorit juga ya sejak tahun 43 ini banyak ada cabangnya di daerah Jakarta Tengarang dan sekitarnya dan saya tiba di alun-alun Taman Merdeka alun-alun kota Pangkal Pinang laut PGK PGK itu Pangkal Pinang cukup luas bisa untuk bermain-main mungkin di daerah ini Pangkal Pinang kota beribu senyuman memang benar sih banyak yang menyapa banyak yang tersenyum ketika kita bertemu orang ketika kita keluar daerah sini nanya gampang dikasih tahu dan dijawab dengan senyuman saya berada di Jalan Jenderal Subirman salah satu jalan besar di kota Pangkal Pinang dan jangan lupa kalau ke Pangkal Pinang cari oleh-oleh di toko Kartini dan sebelahnya juga ada sudah oleh-oleh snack pangkal Pinang pagi pak sudah mulai buka ini sangat terkenal ya Kartini ini kalau kita beli oleh-oleh disitu nanti langsung dipungkut di packing dikasih label jadi siap untuk masuk bagasi di pesawat ada Swiss del Hotel ya dan bagusnya di bagian depan ini ini ada bangunan lama saya enggak tahu ini bekas apa tapi kelihatan nih arsiteknya dibentuk bangunan itu benar-benar bangunan lama di belakang sana ada ada apa namanya hotelnya saya lihat nih dari dekat bangunannya bismillah oke jeleknya jelek bangunan lama agak mengerti galeri batik kampung kotak ada puncak hotel keren puncak hotel gede juga kopi shu sempat ngopi ya oke kita arah depan kita ganti disana toko ubah kebali lurus muntok kanan bismillah bismillah along kopi disana ada ramaya ada juga bakmi asu di depan ramaya naik oke dan disini ada hiper mat berdekatan dengan ramaya naik santai suap sambil berpisah nah enak bener ya kayaknya pagi ngopi nah nampak di depan masjid bersejarah masjid jami ya warung kopi yumin masjid alhamdulillah bisa melihat masjid jami dari dekat masjid jami kota pangkal penang yang perlu dibaca ya sejarahnya kalau lihat bangunannya sudah cukup lama kalau lihat dari kubah atasnya itu sambungan-sambungannya ternyata buatan cukup lama tapi cukup terawat ya rapi tetnya juga baru disini ada tulisannya ternyata masjid jami ini sudah cukup lama ya dibangun tahun 1355 dan pernah direnovasi juga pada tahun 1950 50 dan 54 masjid jami yaudah saya coba saya coba masuk ke dalam masjid seharian tempat ujungnya di sebelah Alhamdulillah saya bisa berada di dalam masjid jami ini ini yang bagian depan ya yang dekat tempat imam dan kotib jika berkotbah Alhamdulillah indah sekali ini yang kalau yang ini bagian belakang Alhamdulillah saya ketemu dengan Pak sahri Alhamdulillah sahri Alhamdulillah beliau pengurus di masjid ini juga hehehe hehehe Pak Haji Sahrial banyak cerita tentang sejarah masjid ini dan perjalanan perkembangannya sampai saat ini terima kasih Pak Haji mudah-mudahan sehat selalu 850 ribu tahun iya selama 18 tahun ini kan masih ini yang tahun 50an ya Pak ini renovasinya kelihatan Pak dari gantungan lampu-lampunya kipas anginnya dindingnya sama strukturnya Pak Alhamdulillah Alhamdulillah bisa masuk ke masjid ini dan dapat gambaran sejarah masjid ini mudah-mudahan masjid ini terus dapat koko berdiri selain sebagai tempat ibadah juga sebagai tempat CR Islam di kota ini ayo kita lanjut ngopi dan cari sarapan kita coba kopi di sini iya mas pagi oke ini 24 jam ya? iya oh iya oh habis 24 jam rame kayaknya udah lama ya ini ya pengunannya juga udah lama bisa duduk di Cepan deh mas banyak lihat hehehe terus di oh gitu nanti dipanaskan oh si di di warung kopi yumin saya pesen kopi susu dan roti kukus oke mari kita sarapan oke ini salah satu waduk di kota pangalpinang cukup luas sekali kalau di kelilingnya waduk ini oke sampai di sini kue saya pagi ini muter kota pangkal pinang terima kasih sudah menonton terima kasih sudah support channel ayo ayo oke kalau ada suka silahkan di subscribe sampai ketemu salam kues salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam n